Intro Selamat sore pemirsa, Unas Update kembali hadir pada hari ini bersama saya Zulfani Zahra Dan saya Rahel Karundeng, Senin 18 Juli 2022 Pemirsa, DPC Permahibanten menggugat Presiden Jokowi Dodo Terkait keputusan Presiden yang terdaftar di PT UN Jakarta pada Rabu 6 Juli 2022 lalu Tentang pengangkatan pejabat gubernur Banten, Al Mukhtabar Dilansir dalam situs PT UN Jakarta, DPC Permahibanten meminta untuk mencabut surat keputusan Presiden Gugatan diantaranya kepres bernomor 48P tahun 2022 DPC Permahibanten menuntut batal atau tidak sah terkait keputusan Presiden Dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan Presiden DPC Permahibanten meminta untuk mengabulkan gugatan tersebut kepada Majelis Hakim Juga tergugat diminta untuk membayar kepada yang berkenan dalam perkara ini Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menanggapi terkait keputusan Presiden tersebut Tito beranggapan bahwa kepres tentang pengangkatan pejabat gubernur sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Selain menggugat terkait dua kepres tentang pengangkatan pejabat gubernur pertanggal 9 Mei 2022 Sebelumnya Al-Muktabar secara sah dilantik oleh Tito mewakili Presiden Jokowi pada Kamis 12 Mei lalu Al-Muktabar menjabat sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Banten Saat Wahidin Hali masih menjabat sebagai gubernur Banten Muktabar juga sempat menggugat Wahidin ke PT UN Serang setelah Wahidin menganggap Muktabar mengundurkan diri Pemirsa, melalui Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 yang beredar kemarin Vaksin booster menjadi syarat masuk dan berpergian ke tempat umum kembali diberlakukan Koordinator PPKM Luhut Binsar Panjaitan menyatakan vaksin booster menjadi syarat mobilitas utama masyarakat dalam beraktivitas Hal ini tidak hanya dipicu oleh naiknya kasus COVID-19 Namun juga karena angka capaian booster yang masih rendah Mobilitas seluruh perjalanan dalam negeri Surat Edaran tersebut juga berlaku kepada ketentuan perjalanan dalam negeri Penumpang yang telah menerima booster tidak perlu menunggu hasil tes PCR atau antigen Saat ini kami telah terhubung langsung dengan rekan kami Putri Adis Tianningrum yang berada di lokasi Silahkan Putri Baik Sobat UNS TV, seperti yang telah kita ketahui bahwa vaksinasi booster menjadi syarat perjalanan umum Baik itu dari angkutan darat, laut maupun udara Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 Yaitu dengan nomor 21 tahun 2022 yang telah berangsung pada minggu 17 Juli 2022 Dikarenakan vaksin booster yang sudah melakukannya masih sedikit Yaitu dari data vaksin KEMKES hanya sebesar 25,33% Atau sebanyak 52, 747, 194 dosis yang sudah menerimanya Vaksinasi booster ini wajib untuk anak-anak yang sudah, untuk remaja, maksud saya maaf, yang sudah 18 tahun ke atas Namun dikecualikan untuk masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu Dan vaksinasi booster ini diharapkan dapat menurunkan angka COVID-19 dan juga dapat meningkatkan kesehatan serta imun tubuh Sekian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Putri Adis Tianningrum dan Juru Kamera Raihan Nova melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Minggu Kembali ke studio Pemirsa, seperti yang diketahui fenomena Cittayam Fashion Week yang tengah ramai diperbincangkan oleh publik Banyak remaja dari Cittayam, Bojong Gede, Depok, dan Bekasi yang menunjukkan antusias fashion mereka Pada Sabtu 16 Juli 2022 lalu, dua remaja laki-laki menjadi viral setelah video mereka yang sedang berjalan Melakukan runway fashion show layaknya seorang model di Zebra Cross Sudirman Bukan hanya di Indonesia, fenomena ini bahkan mendapatkan sorotan oleh media Jepang yaitu Tokyo Fashion Dalam tanggapannya, mereka berharap fashion yang dilakukan para remaja ini akan terus dilakukan Saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Nur Yati Mas Ruroh Untuk mendapatkan informasi terkait fenomena Cittayam Fashion Week di kawasan SCBD Senayan, Jakarta Selatan Silahkan Nur Yati Baik, terima kasih Zulfani Ya, Sobal TV Una, sekarang ini saya sudah berada di kawasan SCBD Jakarta Selatan Dan seperti informasi yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial akhir-akhir ini Yakni kawasan ini menjadi ramai karena banyaknya anak-anak muda yang nongkrong di sini Dengan berpakaian fashion yang sedang tren pada saat ini Kemudian pemirsa untuk di sini terpantau situasinya cukup sepi Karena hari-hari ini sudah mulai memasuki masa sekolah Dan untuk situasi kebersihan di sendiri di sini sudah cukup bersih dan rapi Serta pedugas-pedugas di sini memberikan penyuluhan kepada masyarakatnya Agar mematuhi kebersihan di kawasan ini Ya, Sobal TV Una, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan Nuriyati Masruroh dan Muhammad Rizky Firdaus melaporkan langsung dari SCBD Jakarta Selatan Kembali ke studio Baik, itu di laporan diadakan kami Nuriyati Yang melaporkan langsung dari Sudirman Jakarta Selatan Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Demikianlah update pada hari ini Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun ada berada Serta lakukan segera vaksinasi Saya Rahel Karundeng Dan saya Zulfani Zahra Beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.